Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Tulang-tulangku telah remah Tulang-tulangku lemah Rambutku telah memutih Panjang-tulangku Panjang-tulangku Dan artinya ring-ringkas Itnap adalah memanjangkan kalam Dengan makna yang ringkas Karena ada fa'edah Allahumma mati'na bin nadhar ila wajikal karim Bi fadrika ma'a ahbabika fi jannatin na'im Ya Allah Semoga engkau gembirakan aku Dengan melihat wajahmu yang mulia Ya Allah Semoga aku bergembira Menatap wajahmu Dengan keutamaanmu Bersama kekasih-kasih kami Dalam surga yang penuh kenikmata Wujuhu yawma idin nadhirah Ila rabdiha nadhirah Wajah mereka berseri-seri Saat mereka melihat Tuhan Tuhannya Ya Allah Gembirakan kami Mampu melihat wajahmu yang mulia Zatmu yang mulia Bersama kekasih-kasih kami Dalam surga yang penuh kenikmata Ya Allah Ya Allah Menunjukkan bahwa Di dalam surga itu Kenikmatan yang paling nikmat Adalah mampu Menatap wajah Allah Wujuhu yawma idin nadhirah Ila rabdiha Wajah mereka berseri-seri Tidak semuanya Orang yang masuk surga Mampu melihat Mengwungsi cepat-cepat Hanya orang yang dekat Dengan Allah Makanya dalam Kiyain azim Juga Tetaplah Semoga Semoga Allah Menjagamu Untuk Mengetuk Pintu Rahmat Allah Qura'al babi Mengetuk Pintu Rahmat Allah Tetaplah 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 Kamu Dan semoga Allah Menjagamu Untuk Kata-kata Ro'aka Allah Sebagai penjagaan Itu berfaedah Soalnya apa Sesuat Seorang hamba Tidak akan mungkin Mengetuk Pintu Allah Terus Kecuali dijaga Oleh Allah Para nabi Jeningi Maksum Maksum Dijaga Wali Mahfud Dilindungi Kan si nabi dijaga Dengan wahyu Dijaga dengan wahyu Sesuatu yang terjadi Minongko Menjadi syariat 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 Kan si nabi Ada kan si nabi Suatu ketika Kodo Itu akhirnya Umat-umat yang kodo Ada Contoh dari Rasul Pas balik suatu Perjalanan Kira-kira Semalam Nantuk 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 Dalam perjalanan Setelah itu Lirani Nantuk Nantuk Di Untar Di kendaraan Beliau Akhirnya istirahat Istirahat Setelah Terus Sahabat Bilal Ya Rasulullah Ya Rasulullah Menjenengan istirahat Ya Rasulullah Istirahatlah Saya yang akan menjaga Nanti kalau sudah Subuh Saya bangunkan Tidur semua Semua Yang bangun pertama kali Pala Rasulullah Wah Bis padang Sudah terbit Mata Hari Wah tempat ini Penuh syetan Sehingga terlelap Dalam tidur Ngalih Orang Salatnya Pindah lokasi Lain Pindah lokasi Lain Pindah lokasi Lain Itu Pindah lokasi lain Ya manfaatnya Ada alif Mungkin Itu belum Sepenuh Belum Tingginya Belum Kira-kira Satu Tomba Ada yang memang Disitu Karena melalaikan Eh Dari situ Terus sampai Di kamar Turu kawanan Ya Cusolat di kamar Pindah 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 Biasa Biasa Liburan Kalau di Pindah Jam Tarheim Di Gura-gura Dengan mungkin bacaan Al-Quran Lewat Pengeras Ada sebagian keliling Tangi 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 Pernah lab BINU Selimutny Bantal B��가 Akhirnya tugas ngumbayi selimut dan lain lah Lain Saya gebiur Padahal gebiur itu apa? Itu sholat sudah jamaah sudah Kamu harus ngelilingi Ya harus sholat jamaah Kalau ada yang ada Padahal harus digugai Kalo kepalanya kamar Kalau dipondok harus Ditanamkan sekali Tapi Rasulullah pernah mencotohkan Udur sholat Ada dua Yang satu lupa Yang dua adalah tidur Satu lupa Yang kedua adalah tidur Onowong Sengkeselih Tidur Tiga hari tiga malam Tidak bangun Ya wes Cuman setelah bangun harus mengkodok semua Lima kali tiga hari Berarti lima belas sholat Itu cara mengkodok Ya terserah Mengkodok Terus Kaya sepur Tidak apa-apa Duhur asar Marib Isak Subuh Mana Duhur asar Marib Isak Subuh Duhur asar Marib Isak Subuh Makanya ada yang bertanya Orang-orang Seng Pernah kerja di luar negeri Yang disana memang tidak boleh sholat Ada Akhirnya apa Ya wes Siapain ketika Sudah di rumah Atau mungkin Pindah Majikan yang boleh sholat Ya sholatnya dobel-dobel Duhur dua kali Selama berapa Dua tahun ya dua tahun Ya sehingga Nganurung tahun Ngelakonnya Repot Itu Bab kodok Sebenarnya kodok itu Apabila ingat Langsung dijalankan Tidak usah Koyong-koyong Tolong dino Tak nganuk Itu Orang-orang Yang khawatir Mungkin umurku Rakyat nyanda Jini utang sholat Karena Ya Allah Muka-muka Umurku sampai Dengan tiga hari Aku rakyat sholat Jadi Seorang nabi itu Dimasum Dijaga Dijaga Nabi Yusuf Dijaga Digoda Oleh seorang wanita Nabi Yusuf Tidak tergoda Ilama rohima rohbi Bahasa orang wali Itu Mahfud Dilindungi Dilindungi Jadi Arap Melakukan sesuatu Kindelalah Dilindungi Dilindungi Hatinya Bahkan Nabi Yusuf Seti Syah Abdul Qatiri Dilani Lahir pada hari Pada bulan puasa Setiap siang Waktu bayi Itu tidak mau Minum susu Ikut puasa Itu bayi Nah itu Merupakan Mahfud Perlindungan Dari Allah Minta Dilindungi oleh Allah Semoga Kita selalu Mengatuk Ya kadang Doa sama Tapi Terbeda Dulu Pernah ada Yang Saya men Tahu Suatu ketika Itu Dalam satu Sekolahan Banyak orang Yang kesurupan Pernah Banyak orang Yang kesurupan Bahwa suatu Ketika Itu Daerah Sinilah Daerah Kabupaten Yang kesurupan Kesurupan Setelah Kesurupan Bareng Bareng Konco Bacain Doa Doa Itu Yang kesurupan Minum Biasa Biasa Setelah Itu Saya bilang Gini Ayo Tidak Usah Kita Memandang Ini Ada Orang Sakit Tidak Usah Memandang Ada Apa Apa Mari Kita Mengetuk Pintu Rahmat Allah Yang Maha Aku Bacaannya Sama Bermung Batin Ayo Isti Gosa Yang Didoakan Itu Doanya Sama Setelah Ditukupkan Ke air Orang Yang kesurupan Tidak Mau Minum Tetes Tidak Mau Akhirnya Goce Iwang Pirang Pirang Diminumi Paksa Dengan Air Air Doa Akhirnya Diminum Paksa Terus Mereka Menyerah Seng Seng Kesurupan Menyerah Saya Mau keluar Akhirnya Keluar Doanya Sama Mungkin Hati Kita Saja Yang Berbeda Menghadapnya hati Beda Sebul Wuh Wak 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 Dengerti Mungkin Doanya Berhasiat Kalau tidak Bismillahirrahmanirrahim Ya Ilzam Ra'akallahu Kor'al Babi Tetaplah Dan Semoga Allah Menjagamu Untuk Selalu Mengatuk Pintu Rahmat Allah Keno Pintu Mengenal Allah Keno Pintu Keagungan Allah Keno Ibaratin Dodok Seperti Dulu Seseorang Kui Untuk Masuk Dalam Pintu Kar'al Babi Wahidah Sungguh Sungguhnya Aku Mengetuk Pintumu Sendirian Lah Koyongono Mengetuk Pintu Kui Salah Masdini Harus Berjalan Dari rumah Dulu Makanya Koyongisik Jenetak Ibin Bertobat Berta Ibin Terus Kosidin Bertujuan Terus Tolibin Pencarian Setelah Kui Baru Sampai Jenetak Wasilin Wasilin Wasil Sampai Setelah Wasilin Engkau Dimasuk Kese Jenetak Nengkursi Tauhid Wahi Wahidin Wahidin Baru Wahidin Terus Engkau Dibuka Ke hijab Malah Jadi Ari Arifin Baru Wahidin Terus Baru Dibuka Hijab Tidak Mungkin Seseorang Mampu Mengetuk Pintu Rahmat Allah Kalau Tidak Ada Penjagaan Dari Allah Makanya Kata-kata Ro'aka Allah Itu Memang Diperlukan Dan Yang Ada Fa'idah Seperti Ini Ini Yang Dinamakan Kitna Walaupun Lafalnya Panjang Artinya Sedikit Tapi Memang Ada Fa'idah Jika Kata-katanya Panjang Dan Tidak Ada Gunanya Tidak Ada Fa'idah Maka Dinamakan Tatawil Memperpanjang Gampang Bertil Panjang Panjang Tapi Manfaat Seperti Ucapan Adi Bin Zed Adi Bin Zed Al-Ibadi Yang Yang Menerakan Tentang Kejadian Judemah Dan Zubak 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 Telah Memotong Kulit Hingga Mencapai Dua Urat Hastanya Zubak Telah Memotong Kulit Hingga Mencapai Dua Urat Hastah Kuzemah Hastah Judei Judei Mah Hastanya Judei Mah Menunjukkan Ucapan Zabak Dusta Dan Dusta Belaka Ucapan Zabak Dusta Dan Dusta Belaka Lah Kata-kata Kaliban Itu Dusta Wah Mainan Juga Berarti Dusta Kata-kata Mainan Itu Dusta Itu Diulang Itu Tidak Ada Pengaruh Pengaruh Nya Nah Itu Dinamakan Tat Tat Will Dengan Sesuatu Yang Wairu Mutayan Yang Tidak Tertentu Pengulangannya Menggunakan Sesuatu Yang Tidak Tertentu Kalau Menggunakan Sesuatu Yang Tertentu Jeningi Hashwi Menggunakan Tertentu Jeningi Hash Hashwi Menggunakan Lafal Tertentu Kalau Tidak Kalau Menggunakan Lafal Tidak Tertentu Gairu Mutayan Ini Jeningi Tat Will Menggunakan Kata Tertentu Kui Jeningi Hashwi Kata Gairu Mutayan Tidak Tertentu Kui Jeningi Tat Will Ini Sama-sama Yang Tidak Ada Faedah Kalau Kalau Punya Faedah Namanya It Nat Faedah Yang Belakang Rasa Tertan Faedah Contoh Hasul Adalah Ucapan Syair Zuhair Bin Abi Salma Itu Zuhair Bin Abi Salma Zuhair Bin Abi Abi Salma Syair Zuhair Bin Abi Salma Wa'lam Ilmal Yaumi Wal'am Sikob Lahu Walakin Nani An Ilmima Fighodin Amin Wa'lam Ilmal Yaumi Wal'am Sikob Lahu Walakin Nani An Ilmima Fighodin Amin Oh Orang Wa'lam Wa'lamu Ngerti Sampai Insun Orang Wa'lam Wa'lamu Wa'lamu Dan Saya Mengetahui Pengetuan Hari Ini Dan Saya Mengetahui Pengetahuan Hari Ini Wa'lamu 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 Dan Saya Mengetahui Ilmal Yaumi Pengetahuan Hari Ini Wal'amsi Dan Kemaren Wal'amsi Dan Kemaren Sebelum Hari Inilah Kata-kata Amsi Amsi Mesti Sepuluh Hari Ini Makanya Orang Manfaat Manfaat Dan Saya Mengetahui Pengetahuan Hari Ini Dan Hari Kemaren Akan 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 Tetapi Saya Buta Tentang Apa Yang Terjadi Besok Akan Tetapi Saya Buta Tentang Apa Yang Terjadi Besok Saya Saya Mengetahui Perkara Hanya Dan Besok Dan Saya Buta Apa Yang Akan Terjadi Besok Mbak Podang Bung Bung Penang Bung Bung Sedang Dengan Yang Dengan Dengan Kodok 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 Gautri Alagentri Nogos Sariri Wari Wari Jangan Katol Dolan Awan Awan Adalah Nganten Tin Besok Jadi Apa Bung 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 Mbak Bung Bung Sedang Bung 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 yang diminta seseorang itu enak atau sedang orang yang tidak enak ya sesuatu yang digendaki Allah yang ditulis dalam tentang jodoh tentang rezeki dan tentang kematian jodoh rezeki Pak Pati ya ini tulis ini zaman azali si A ini lahir tahun berapa rezekinya bagaimana ponak podeng apa enak apa sedang apa berlimpah atau melimpah turah-turah apa yang cukup ya jodoh ini apa ya terus mati ini kapan itu ditulis dan juga ditulis ketika dan juga ditulis ketika dalam kandungan ketika dalam kandungan makanya Rezeki jangan dipandang Banyak atau sedikitnya Tapi pandanglah siapa yang memberi rezeki Rezeki jangan dipandang banyak atau sedikitnya Tapi pandanglah siapa Sang pemberi Siapa yang memberikan rezeki Itu Sampai nukisici Alhamdulillah Sampai nora itu Alhamdulillah Intensif Saya selaku operator kecamatan Dan mewakili operator Kabupaten Mohon maaf Apabila Data Tidak sesuai Dengan apa yang diinginkan Oh no Karena apa Kalau ini Sekarang Tahun kemarin Belum bisa Mungkin hari ini Pondok ini Ustadz 20 Yang mendapat 18 Kemarin Jodok BKB 20 Ya tetap Itu mau lulas Itu ya Ada Ustadz yang semula Dapat Sekarang tidak dapat Itu yang penting ada data store Data store Itu Ya Datangnya Datangnya pemberian tergantung persiapan Rezeki datang Baik banyak atau sedikit Itu Kita jangan memandang kepada rezekinya Tapi Arrozak Siapa Yang memberi rezek Rezeki Alhamdulillah Insya Allah Yang mensyukuri Sesuatu yang sedikit Ini harap ditambahi Lain Sakartum Lazi Dan Laku Ya Wismanil Syukuri Rezeki Itu soal rezek Rezeki Jodoh Jangan dicari Nanti akan datang Sendiri Sendiri Tamanan Orang gue Ya Saya Jodoh Rezeki Pati Jodoh Jangan dicari Nanti akan datang Sendiri Sendiri Ngantil Baru Rasanya boleh Untuk diri Jodoh Makanya Bahaya ketika Bahas jodoh Bahaya ketika Bahas jodoh Bukan Kamu yang mencari Ketika Ngaji Tafsir Sampai Nusitau Tak Woy Robi Ini Lima Angzalta Ilayamin Khairin Fakir Ini Buta Ya Allah Ganti Ya Allah Jangan yang buta Yang datang Kok Tincang Tincang Ya Allah Jangan yang ini Ya Allah Kata-katanya Yang datang Alias Tekode Datang Sendiri Jodoh Itu datang Sendiri Datang-datangnya Dari mata Dari mata turun ke hati Ini datang Datang dari mata Turun ke hati Cinta datang Datang Cinta datang Apa Dari mata turun ke hati Cinta datang Datang Sampai Tentang 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 Jarak Jadi Ini Usum-usum Zaman Bian Zaman Bian Ini Ramai acara Acara Keramaian Sawalan Ada orang Yang ini Ini Ada Yang cerita Yang makam Ya Allah Barokai Waliki Ya Allah Semoga Saya Ditemukan Dengan Jodoh saya Ditemukan Dengan Jodoh saya Mungkin Mencorong Kenalan 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 Berlanjut Langsung Sampai Sekarang Jadi Suami Istri Tentang 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 Kadang Tentang 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 Kadang Tentang 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 Kan Sampai Dari anak Lalang Aku Dari anak Waduk Bisa Kan Seperti Itu Ini Jenanya Para Datang Sendiri Ini Masalah Kodok Yang Satu Tentang Rezeki Rezeki Banyak Ataupun Sedikit Jangan Dipandang Rezeki Itu Tapi Pandang Siapa Sang Pemberi Rezeki Pemberi Rezeki Tetap Allah Kita Harus Bersyukur Baik Banyak Maupun Sedih Sedih Kadang Kurang Sukure Kurang Sukure Was Makan Tahu Tempe Dok Ono Nyaluk Ayam Ya Nyaluk Ayam Ono Ayam Ono Diopor Ya Nyaluk Bakso Ya Nah Terus Tentang Jodoh 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 Jangan Dicari Nanti Datang Sendiri Sendiri Rasa Ngulai Ngulai Internet Ngulai Jodoh Kalau lewat Internet Lepomain Lewat Internet Ya Jodoh Nah Urusan Pati Ya Urusan Pati Kita Sudah Ada Kepastian Wa But Rob Bakah Hat Bayak Yakin Sembilan Tuhanmu Hingga Datang Keyakinan Keyakinan Seseorang Pasti Akan Meninggalkan Dunia Ini Kematian Jangan Dicari Namun Bila Datang Jangan Lari Kematian Jangan Dicari Bila Datang Jangan Lari Ya Firu Inah Mulakikum Kematian Walaupun Engkau Lari Pasti Akan Ketel Ketemu Engkau Engkau Bersembunyi Dimanapun Bahkan Diandaikan Kamu Bersembunyi Di Dalam Gedung Yang Kokoh Di Semua Pintu Tertutup Pintu Tertutup Sampai Mati Di 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 Dimanapun Kematian Jangan Jangan Dicari Moro Moro Sampai Nguduh Ke Kampuan Kematian Dicari Kematian Aku Bepi Mati Tebak Jangan Jangan Bila Datang Jangan Lari Bila datang Bunuh diri Dosa besar Bunuh diri Bisa Besar Jadi Sesuatu Yang Terjadi Besok Hari Kemarin Adalah Kenangan Hari Ini Yang Harus Kita Jalankan Sedangkan Hari Esok Adalah Hari Penuh Harapan Misal Berharap Terus Hari Kemarin Menjadi Kenangan Tidak Akan Mungkin Kembali Hari Hari Ini Yang Harus Kita Jalankan Dengan Sebaik Baik Dan Hari Esok Adalah Hari Yang Penuh Dengan Harapan Saya Terus Berharap Ya Harapan Ya Telu Mau Ya Allah Telu Iki Panjang Umur Ya Panjang Umur Lama Kematian Panjang Umur Ya Biasa Yang Biasa Laku Ya Allah Gusti Kulanyun Kesang Istiqom Ya Allah Gusti Kulanyun Benjang Bencak Husnul Fatima Ya Gusti Kulanyun Muka Baring Panjang Umur Sampai Anak 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 Putu Muka Anak Putu Gambel Diatur Serta Pengaji Tanda Rasa Suk Suk Ya Allah Gusti Kulanyun Luhur Muki Baring Panjang Umur Rezeki Turah Turah Ya Lalu Pena Cukup Ya Lalu Turah Rezeki Turah Cekap Kisah Sedul Yang Pengajab Lahir Baten Bisa Mak Mak Mur Padahal Kodok Eki Rasa Dirubah Ponak Podeng Boko Enak Boko Sedeng Akan Hidup Enak Atau Hidup Pas Pasan Hidup Cukup Sement Walaupun Kherul Rizki Mayakvi Kherul Dikri Al-Khavi Walaupun Hidup Mayakvi Sebaik Baik Kherul Dikri Sebaik pikir adalah Al-Khofi Pikir siri Pikir yang dibatin Khairul Rizki sebagai pikir rezeki Adalah rezeki yang cukup Cukup Ya lo rezeki yang cukup Tapi apa-apa keturutan Tapi apa-apa keturutan Ya lo rezeki yang cukup Tapi apa-apa keturutan Ilahi antataklam ulkafi Ya Rabbi Ya Rabbi antalka Kafi Ya Rabbi antal kafi Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal maulah wa ni'man Allahul kafi Cukup Allahul kafi Alhamdulillah Gusti Allah kan pareng cukup Pengeranku pareng cukup Kecebutkan perkoro kan cukup Temonanku bareng kan cukup Sabun perkoro muga-muga cukup Kecebutkan perkoro kan cukup Sabi api ya perkoro ku cukup Alhamdulillah Bisya cu Cukup Ya Allahul kafi ya Allahul kafi Ya Allahul kafi Gusti Allah kan pareng-muga cukup Pengeranku Tujuanku perkoro kan cukup Tujuanku berkoro kan cukup Demonanku bareng-kang cukup Sabun perkoro muga-muga cukup Kecukupanku berkorokan cukup Sa'api api'i berkorokku cukup Alhamdulillah bisa cukup Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal maulah wa ni'mal nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal maulah wa ni'mal nasir Kecukupanku gusti Allah Kan tak pasrahimu gusti Allah Junjunganku ya gusti Allah Kan paling bitulung ya gusti Allah Suing dijaluk Cukupku Apa-apa cu Cukup Ya cuyum ya Tapi aku tak tahu Dawi kono Ane malah nak Dawi Dedi kiai kutusuki Prak margo dedi kiai suki Tidak ada Pak moh anak Dedi kiai kaja Dedi kiai kutusuki Sak durungi dedi kiai kwe suki ini Kese Aja mergo dedi kiai suki Ini kiai kwa pak yai Jika ngeriku bantu kula Ini kiai kyalau palingin Sak m Ngerti kiai 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 kereka Ini bergo atas nama kya ini Tolu Tidak ada Dedi kiai suki Dedi kiai suki Dedi kiai suki Hukum orang yang mengatakan ada suhu ya kadang orang kan ya seseorang itu tahu lah guru itu tahu kita murid ini ada suhu yang lebih kuat ada suhu yang lebih kuat ada yang tertentu-tertentu ya contoh-contoh uang kan mesti ada keahliannya diw.d ada keahliannya diw.d sehingga ahli ini pertanian ya sudah jadi tani jadi suhu yang mencari itu suhu itu cuma hidup sederhana urib yang sederhana orang itu itu atul mal menyanyiakan harta ya sepoknya penak-penak sama kan mesti ini nyeluhnya yang enak ditemukan yang sedang alhamdulillah ketemukan yang enak ya alhamdulillah alhamdulillah bedu ini apa sih orang ini orang ini penak karena orang itu karena sedang bedu ini apa bedu ini mereka mergok siji bedu ini makan enak ini apa ngelirah enak sih tapi ya terus ojo ini makan tahu tempe terus akan cerdas ya orang akan cerdasan ini makan iwak orang iwak laut proteinnya anak-anak anak-anak sini ya kampung sini cerdas gampang makan seafood ikan laut-laut itu ya yang katanya proteinnya banyak ini ada yang goblok ada yang bunuh apa itu dia mesti ada walaupun makan 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 protein terus orang orang gunung orang orang atas pegunungan ini kan orang orang yang bisa protein jenis laut ikan-ingkan laut tapi ada orang-orang pan pan pandai orang sih pintar yoh pengaruh pintar karorak tidak hanya faktor makanan faktor gen juga bisa faktor gen bisa makanya jangan ditunda ketika menginginkan keturunan jangan ditunda nah ditunda kita kita tunda saja ya rencana memiliki ngomongan karena kamu juga bekerja saya juga bekerja nanti kita tunggu 2-3 tahun karena kumpul waktu kurang anaknya tidak begitu pandai pintar 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 jaring faktornya itu menjadi faktor ya ya terus mana ya ada dengan orang mau bless 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 ketika IQ nya memang segitu ada genetika dari orang tua memang begitu genetik terus ada yang apa jening ya memang ketika proses itu mungkin pencampurannya kurang ya coba ibarat ibarat ketika proses memasak makanan panas kurang kan yosui panas apinya kurang kurang membara kurang api terus mainnya sepupu menikah dengan sepupu menikah dengan sepupu sepupu tapi itu hanya teori semuanya tidak lepas dari kolok dan kotar Allah keterangan kitab ada sepupu sepupu soalnya apa faktornya karena sepupu anak imbuk di makanya orang pint pintar orang ter serdas rapi sampai anaknya pak li anak pak dene sampai di jodok bin hartanya tidak ke lain orang hartanya bin tetap satu rumpun nah itu biasanya anak-anaknya kurang cerdas itu faktor keturunan genetika dan ada faktor makanan kurang gizi kurang gizi saya main apa gen keturunan gizi ya 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 jiu bilidwa hibadal lapsih wallahu a'lam muka-muka bermanfaat al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh